Mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli meninggal dunia kemarin malam. Rencananya jenazah akan dimakamkan di TPU Jeruk Purut pada Kamis 4 Januari 2023. Dan pada hari ini terlihat karangan bunga dan para tamu berkunjung untuk mengucapkan bela sungkawa. Rizal Ramli menghubuskan nafas terakhir di usianya yang ke-69 tahun pada selasa pukul 19.30 waktu Indonesia Barat di rumah sakit Cipto Mangun Kusumo. Jenazah mantan Menko Bidang Maritim ini akan dimakamkan di TPU Jeruk Purut pada hari Kamis 4 Januari 2023. Hari ini sejumlah tokoh nasional masih mendatangi rumah duka Rizal Ramli. Di antaranya Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, M. Shaogi Kapten Timnas Amin, dan Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani. Kita semua bertugas dan berkecita atas berpulauan yang keramatulat kawan kita, Almarhum, Almarhum, Dr. Rizal Ramli. Beliau ini seorang pemikir dan juga sekolah aktivis. Jadi aktivis artinya dia mengambil upaya dari berdasarkan pikiran-pikirannya. Dan dia konsekuen selama puluhan tahun itu.